Biasanya nih, awal-awal Ramadan, orang-orang itu selain menjadi lebih khusyuk beribadah, mereka juga langsung membuat bermacam-macam seremonial. Kalau misalnya bulan Ramadan, tiba-tiba makanan tuh jadi agak lebih banyak daripada biasa. Katakanlah gini, tunjuk laku sehat, seribu sempurna gitu kayaknya. Tapi sekarang ada dong tradisi bagi-bagi handbags? Ada. Kadang kita malah nyat dalam euforia Ramadan dan puasanya gitu. Halo Sheryl. Halo Mas Danang. Halo CXO Mania Mantap. Halo guys. Gimana kemarin udah liat kan? Bloopers-bloopers, saya ngomong kotor, Sheryl berusaha menutup kuping. Topik yang mau kita bahas nih agak deg-degser ya. Karena topiknya adalah deg-degser nih di apa namanya Lintas Magna kali ini nih. Oke. Yaitu adalah tentang puasa. Wah. Wah. Tapi sebelumnya mari kami bacakan beberapa komen tanpa deh dari teman-teman Lintas Magna. Wih. Dari Reski Alif Septiawan. Coba dong. Semenjak Mas Danang di Lintas Magna. Wih ada nama Anda dong tuh Sheryl. Semenjak Sheryl sama Danang di Lintas Magna. Tambah seru aja pembahasannya karena pembawaan mereka. Terus ada Dian Utami. Thank you Lintas Magna. Sharing seperti ini sangat berarti. Saat merasa sendiri menghadapi masalah. Oh tenang. Kamu tidak pernah sendiri karena Tuhan selalu ada menemani. That's true. Ada lagi dari Satrio Bagus. Dia bilang, terima kasih si EXO telah melahirkan Lintas Magna yang disajikan oleh dua roh. Yang selalu berhasil menanam secercah harapan kepada pendengar. God bless. Waduh. Terima kasih. Ternyata. Atif. Rohnya ya ternyata ya. Terima kasih untuk penggemar Ahmad Albar. Karena terakhirnya dikasih God bless. God bless. God bless. God bless. Gitu. Enggak apa God bless maksudnya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga. Thank you so much. Gita ya. Amin, amin, amin. Ya kalau begitu marilah kita bahas. Ini karena minggu kedua puasa Cheryl. Iya. Dan biasanya nih awal-awal Ramadan orang-orang itu selain menjadi lebih khusyuk beribadah. Mereka juga langsung membuat bermacam-macam seremonial. Gitu. Yang dilanjutkan dengan selebrasi-selebrasi kecil. Gitu. Contohnya adalah buk ber. Atau istilah ngabuburit gitu ya. Contohnya nih. Selebrasi yang terjadi ya di jalan raya gitu. Setiap jam setengah lima tiba-tiba orang seperti ini ya Mardigra atau seperti di Brazil paradu gitu ya karena rapi. Tapi mobil doang ya. Tapi mobil doang. Dengan klakson-klakson. Dan motor yang berhenti agak ke tengah jalan karena ngantri-tab gitu. Itu. Nah tapi menurut Cheryl sendiri nih gimana soal selebrasi dan seremoni orang-orang saat Ramadan di sekitarnya Cheryl gitu. Oke. Gitu kan pasti orang banyak yang salah duga juga ya secara wujud gitu Cheryl pasti disangkanya emang Cheryl puasa gitu. Pasti ada deh di luar sana gitu. Tapi kamu puasa dong? Aku puasa. Nah kebetulan yang paling apa ya paling rajin ngingetin yang paling paling suka semangatin kita nih aku dan saudara-saudara aku itu papa aku. Yang papa aku tuh mualaf sebenernya. Oke oke oke. Namanya Pak Christian. Tapi namanya sekarang Haji Christian. Bagus. Iya. Jadi si Pak Haji ini dia selalu ingetin aku untuk kayak yaudah prepare dulu buat sahur kamu gitu. Karena kamu kan sekarang tinggal sendiri gitu. Jangan lupa untuk prepare sahurnya dan lain sebagainya. Buka puasa. Tapi emang tradisi di keluarga aku emang dulu-dulu pada suka rame-ramean. Tapi sekarang karena masuk ke pandemi kayak gini kita juga lebih aware lah ya gitu loh. Kalau oke kita gak bisa yang kayak semena-mena buka bareng dan lain sebagainya. Jadi masih sangat intimate aja gitu. Aku sama orang tuaku ya. Oke. Aku samperin buka puasa dan lain sebagainya. Jadi selebrasinya kecil ya maksudnya yang penting barengan gitu. Tapi Cheryl merasakan ini gak ya? Kalau misalnya bulan Ramadan tiba-tiba makanan tuh jadi agak lebih banyak daripada hari biasa. Katakanlah gini. Duh kalau di hari biasa bisa aja makanan itu. Bisa aja di rumah tuh tidak masak. Iya. Iya. Tapi pas Ramadan tuh. Kayak lebih kayak. Punjut aku sehat seribu sempurna gitu kayaknya. Bukan lima sehat. Iya. Sampai ada sendok yang jatuh. Pas diangkat. Gak apa ada sendok gitu. Ternyata jatuh. Itu dia. Kalau Mas Danang gimana? Kalau iya. Kalau di rumah saya sekarang udah mulai mengurangi ya. Mengurangi dalam artian ada dialog gue dan ibu gue yang. Ya kita kayaknya gak perlu yang gimana banget lah sekarang gitu. Gak perlu sebanyak ada makanan A, B, C. Ada es buah. Ada kolak. Ya akhirnya itu puasanya lebih kurang seremonialnya gitu. Kalau gue gitu. Tapi kalau pendapatnya tim CXO, Ramadan itu ibadah tapi juga seremoni menurut CXO Lab gitu. Ada seremoni yang jarang kita lakukan karena kadang kita lupa. Seremoni ringan dan gak perlu effort apa-apa. Misalnya seperti berkaca lalu berkata. Ini menurut CXO Lab nih. Mas Ari nih mas. Halo Dimas Denang Surya Negoro. Selamat ulang tahun ya. Semoga aku bisa menjadi manusia yang manusia. Selalu dalam lindungan Tuhan. Bahagia tanpa tapi. Dan selalu dalam perlindungan juga berkah sang pencipta. Selamat ulang tahun diri saya sendiri kemarin. Selamat ulang tahun diri saya sendiri. Selamat ulang tahun. 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 Tekanan lembut dari bos. Selamat ulang tahun. Bye. Balik lagi ke pembahasan CXO tadi. Yaitu puasa selain ibadah juga selebrasi. Iya. Dan kalau misalkan kita di bulan puasa. Dan kalau misalkan kita di bulan puasa. Kita juga jadi lupa untuk refleks sama diri kita sendiri. Tapi ada satu yang tidak lupa. Mas Danang untuk mengucapkan. Selamat ulang tahun kepada dirinya sendiri. Wow. Sangat egois. Aries banget deh guys. Mas ada juga yang menarik nih tentang Ramadan. Kalau menyambut Ramadan. Kadang-kadang tuh orang punya tradisi. Atau kebiasaan khusus gitu. Misalnya antara-antara makanan. Kebiasaan box. Ke tetangga. Maksudnya kasih. Ya apa. Buka barang gitu kan. Pake makanan yang sama. Atau ziarah. Makam-makam ya kan. To our ancestors. Dan juga. Kalau aku sih. Awal-awal nih. Ya. Masih belum terlalu menerapkan itu tuh. Nanti pertengahan. Gitu kan. Udah menuju ke akhir. Karena pandemi ini. Takut gitu juga. Iya bener sih. Kalau mau ke tetangga kan gak enak ya gitu. Nanti kalau misalnya aku kasih makanan. Mereka juga kayak. Gitu kan. Dibatukin gak nih gitu kan. Nah itu dia. Tapi sekarang ada dong tradisi bagi-bagi hampers. Ada. Pekerjaan lancar. Oh. Bisnis lancar. Tapi kalau tradisi bagi-bagi hampers. Gue dulu termasuk. Ya gue termasuk nemenin ibu gue nganterin parcel. Hmm. Dan gak semuanya itu tentang. Sogok menyogok. Betul. Tapi tentang ya udah. Emang pengen berbagi aja. Gue menghargai lu aja gitu. Lu spesial aja di hidup gue gitu. Karena. Ya gitu ya. Bulan Ramadan. Itu salah satu bulan juga untuk mencari rezeki beberapa orang. Ini gue pernah baca juga. Kegembiraan menyambut Ramadan merupakan salah satu tanda-tanda keimanan. Karena kan banyak ganjaran yang baik. Ganjaran yang baik di bulan ini gitu. Karena ada ucapan menarik dari salah satu teman. Dia menelaah. Dia itu adalah orang yang cukup ibadahnya rajin. Dia bilang. Gue ibadah karena gue butuh. Dia bilang gitu. Karena gue gratitude. Gue bersyukur. Iya. Karena gue sempat jadi beribadah dengan rasa takut. Dengan rasa mau untung. Tapi rasanya gak full. Iya. Tapi begitu gue ngerasa butuh. Ya udah gitu. Akhirnya semuanya juga yang dia inginkan datang kepada dia. Like happiness ya. Iya bener. Happiness at peace gitu. Itu rasanya tuh lebih penuh gitu. Nah ini ada selintas fakta bermakna. Kegembiraan itu pun sebenarnya berdampak baik. Karena pertumbuhan ekonomi. Dimana pedagang kaki lima. Pedagang kaki tiga berarti larutan. Terus pedagang takjil. Warung-warung kecil. Oh warung-warung kecil bukan warung. Iri. Nah hingga retail offline. Terus juga warnet. Warnet pasti. Ngabuburit main CS2man dulu tuh. Terus supply chain Indonesia. Mencatat juga adanya kenaikan permintaan barang. Khususnya bahan kebutuhan pokok sebesar 15-20%. Sepakan menjelang Ramadan kemarin. Jadi tak seperti Ramadan awal pandemi tahun kemarin. Yang lesu. Tapi sekarang udah kembali bergelora. Oke. Jadi emang harus ada. Ya dari berbagai. Makanya kita gak bisa ngeliat dari satu sudut pandang aja gitu. Iya. Dari berbagai macam sudut pandang akhirnya kita cari persamaannya apa gitu. Iya. Betul, betul. Gitu. Kalau dari sudut ekonomi kan selebrasi itu jadi butuh. Iya. Karena akhirnya karena ekonomi gerak. Itu malah menghidupkan orang-orang yang emang bergantung dari bisnis. Iya berdagang gitu. Iya berdagang di F&B gitu. Iya. Yang bisa dibilang tahun lalu kan kasian banget. Iya. Dan dari riset yang dilakukan di The Trade Desk. Jumlah masyarakat Indonesia yang berbelanja online dan pesan antar makanan meningkat selama Ramadan 2021. Alhamdulillah. Faktanya 63% dari responden yang biasanya berbelanja selama Ramadan. Mengatakan mereka akan melakukan lebih banyak belanja Ramadan di 2021 secara online dibandingkan tahun lalu. Just like, just like me actually. What about you? Kayak di tahun ini aku belanja online-nya sih gila sih. Di bulan Ramadan harusnya ibadah jadi lebih kusuh dan rajin. Amin. Amin. Beberapa dari kita atau mungkin kita sendiri justru mungkin suka. Takutnya. Iya. Takutnya jadi fokus kepada selebrasinya aja di bulan Ramadan gitu. Kayak buka bersama, shower on the road, kunjungan ke sahabat dan teman lama dan lain-lain. Atau sekedar main petasan dan menabuh beduk sih. Kalau untuk masalah selebrasi gue kenapa gue jadi kemarin ngobrol gitu sama ibu gitu ya. Dan terus jadi mengurangi gitu ya. Karena kemarin gue ngobrol dan mendapat sebuah jawaban sih gitu. Gimana tuh? Dari ini Syaril, dari kan rukun Islam tuh ada urutannya ya. Apa sih urutannya? Sahadat, sholat, zakat, eh puasa, zakat, haji kan. Nah, kenapa gue tuh bertanya dalam hati, kenapa urutannya seperti itu? Gitu. Kenapa puasa ditaruh setelah zakat? Ada beberapa orang yang gue ajak ngobrol yang gue percaya, jawabannya tuh hampir-hampir mirip. Puasa itu ngebentuk kita supaya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mereka mungkin kekurangan makan, apa segala macem itu kan diajarin di SD juga ya. Itu kenapa ditaruhnya sebelum zakat? Karena dengan kita merasakan akhirnya kita memberi. Nah, tapi kalau kita abis berlapar-lapar, abis itu kita makan sampai kekenyangan, kita kan lupa bahwa ada yang mesti diberi. Iya. Akhirnya nggak full gitu ngasihnya. Betul. Nah, dari situ gue jadi mikir, oh iya berarti balik lagi nih ke obrolan episode awal-awal kita ngobrol. Sesuatu yang baik pun, kalau berlebihan ya kurang gitu. Iya. Hasilnya sih. Kalau gue akhirnya, gue cukup itu tadi tuh. Berarti puasa itu selain penempaan diri dan lain-lain adalah momen, kalau gue yang memaknainya sekarang adalah ini baru nih di gue. Ini saatnya gue bisa berempati sih. Ningkatin empati. Karena ya itu ya maksud gue, ini tidak ngomongin secara klenik atau mistis atau apa ya. Tapi kalau ada yang pernah ngobrol sama gue bilang kalau tenaga luar lu diturunin, yang keluar adalah tenaga dari dalam. Itu yang dipakai buat empati dan lain-lain kalau gue. Iya. Jadi yang dipertanyakan di sini sama tim CXO Lab dan juga sama Pak Ari sebagai produser adalah, di bulan Ramadan ini dimana seharusnya kita berbagi ke sesama seperti bersedekah dan membantu teman-teman yang kurang mampu. Kadang kita melahnya dalam euforia Ramadan dan puasanya gitu. Bener kayak apa ya, yang tadi kita bahas ya Ril. Iya. Akhirnya jadi bukber, pesta pora dan lain-lain. Akhirnya beli barang-barang yang untuk selebrasi saja. Betul. Gue itu, gue itu dulu, gue dididik sama ibu gue gini lagi, maaf ya aku tidak menyediakan baju lebaran untuk kamu. Kenapa? Kalau kamu mau beli baju lebaran suatu saat kamu besar, kamu beli sendiri. Karena aku belum tentu bisa menyediakan baju lebaran buat kamu karena kita harus makan. Gitu. Jadi, menurut ibu gue, yang baru kamu nya kalau bisa. Iya. Bajunya yang penting bersih. Oh that's such a good message. Gitu, kata ibu gue dulu gitu. Jadi, jadi ya balik lagi. Kadang-kadang ada yang, maaf ya, ini mungkin kalau kalian tersindir ya mungkin ada yang maksain untuk beli baju baru. Gitu. Jadi, ya jadi maknanya apa nih gitu buat orang-orang beda. Iya. Gue gak ada masalah sama itu. Tapi kan kalau gue punya pemaknaan yang seperti itu tuh soal Ramadan dan puasa ini gitu. Iya. Kalau aku sih ngerasanya maksudnya kita, we're on the same page ya gitu. Kalau mama aku malahan kadang kalau misalnya di bulan puasa gitu. Dia cuma berpikirannya ya, because we use it once every year. Why don't we just use the same clothes for next year? Kayaknya kebutuhan kita lebih baik kita salurkan ke hal yang lain gitu. Seperti berbagi, abis itu kita memang buat makan, buat minum gitu. Yang hari-hari gitu daripada beli baju baru gitu. Tapi kan it's a catchy song ya. Iya. Baju baru Alhamdulillah. Baju baru Alhamdulillah. Tapi kan balik lagi kalau kalian memang senang beli baju baru pas lebaran it's okay juga. Iya. Gitu, ini bener-bener murni sudut pandang gue dan sudut pandang Sheryl. Sudut pandang gue yang gue dapat dari pengalaman gue. Dan sudut pandang, sudut pandang Sheryl. Sudut pandang Sheryl yang didapatkan dari pengalaman Sheryl gitu. Jadi, kita balikin ke kalian silahkan tulis di kolom komen. Selebrasi apa yang kalian lakukan dan tidak lakukan lagi di tahun ini gitu. Diluar dari pandemi, kenapanya boleh diceritain gitu. Ya. Dan mungkin kalau dari aku kayak kita selama melakukan sesuatu apapun itu di on like holiday ya gitu. Mau kita merayakan puasa, artini, natal dan lain sebagainya. Selama kita punya niat yang tepat dan bisa mewakili apa yang menjadi value kita, menurut aku itu yang akhirnya akan membawa kita ke peace of mind yang lebih baik. Yang akhirnya, orang mau ngomong apa dengan bagaimana kita mau berlaku di dalam selebrasi itu, itu juga tidak akan mengusik-sikis kamu gitu. Iya sih. Jadi kayak harus tahu dulu niatnya, terus value-nya apa gitu buat kita gitu. Ini dari selintas kata bermakna karangan. Dinda, Ramadan adalah waktunya mengesongkan perut dan memberimakan rohanimu. Ah, keren banget, Dinda. Dinda, kiss by ini tuh Dinda. Apa yang bikin tahun ini sama tahun kemarin beda buat Mas Danang? Kalau gue sih ngerasa ini, gue ngerasa ini lebih rame tahun ini di jalanan daripada tahun lalu. Apakah kerasa lebih rame? Karena kita selama setahun kemarin, kita nggak lihat mobil sama sekali. Jadi kita nggak inget gitu 2021 sama 2019, ternyata sama aja. Iya, kalau dibandingkan tahun lalu iya sih. Karena sekarang di pinggir jalan gitu, orang cari takjil gitu. Ya tadi, kalau di daerah yang gue lewat-lewatin itu ya motor-motor udah. Aku berpikiran seperti itu karena I feel the same way. Jalanan makin kesini tuh makin macet. Iya kan? Setuju kan kamu? Ayo, manggut kalau misalkan setuju. Oh nggak bisa manggut kamera aku. Oh nggak bisa disayati, kaku dia lagi. Salah bantal kameranya. Dari Mas Danang makna di bulan Ramadan bagi Mas Danang. Keseluruhannya ya? Iya. Keseluruhannya kalau aku sih lebih. Saatnya ngelihat ke dalam lagi. Gitu. Gitu. Gak ada apa-apa. Saya gak ada apa-apa. Hati saya udah hilang. Wih. Gak tapi itu maksudnya ngelihat, ngelihat. Saatnya ngelihat ke dalam balik lagi tadi sih. Karena untuk sebelum memberi kita harus tahu dulu apa yang kita beri, siapa yang kita beri, kenapa kita beri. Dengan cara melihat ke dalam itu pas puasa, apa yang kita rasain dan lain-lain gitu sih. Kalau aku sih. Secara keseluruhan. Aku, aku merasa bulan puasa ini membuat aku sadar to have least expectations. Sama least, less control. Wow ya. Iya. Karena kayak aku jadi gak punya banyak ekspektasi gitu. Aku mau melakukan sesuatu juga pastinya harus membatasi diri aku. Gak. Dan aku tidak bisa kontrol apa yang badan aku inginkan gitu. Dan aku ngerasa di dalam hari-hari aku gitu. I'm very structured, I'm very controlling gitu. Kepada diri aku sendiri bahkan kayak rutinitas yang biasanya aku terapin tuh di bulan puasa aku tidak bisa seintensi tuh kan. Seperti berolahraga pagi-pagi gitu. Yang terlalu intensif. Terus nanti moving dari satu tempat ke tempat berikutnya. Jadi itu less expectations and have less control over you. Karena percayain ke higher powernya. Ah, itu manis sekali. Dan ini juga ada yang gak kalah manis dari selintas kata bermakna. Ramadan hadir untuk membawa kita menuju keberkahan. Nikmatilah Ramadanmu selagi masih memiliki kesempatan. Puasa dan Ramadan sendiri sebetulnya menurut kami disini. Sekali lagi adalah suatu bentuk selebrasi. Selebrasi juga bahwa kita juga mampu menjadi orang yang memiliki banyak kesabaran. Betul. Dan juga setidaknya kesabaran itu terwujud dari sikap kita sehari-hari. Dari mulai selesai sahur sampai dengan sahur lagi menurut gue. Karena buah dari kesabaran menurut Pak Ari selaku produser CXO, buah dari kesabaran adalah keimanan itu sendiri. Luar biasa. Puasa adalah bagian dari kesabaran dan sabar itu sendiri adalah separuhnya iman. Dengan demikian puasa dapat dimaknai sebagai sebuah selebrasi keimanan seseorang. Indah sekali Pak Ari. Pak Ari. Gue setuju banget. Itulah bentuk selebrasi yang dari tadi kita sebenernya kami pengen sampaikan ya gitu. Buat diri lo sendiri gitu. Keimanan lo. Nah bagi kami dengan kita berpuasa aja itu sebuah bentuk seremoni dan selebrasi keimanan itu. Nah bahwa kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebenernya apapun bentuk selebrasinya yang mau dilakukan ketika Ramadan untuk memberikan apresiasi diri setelah berpuasa ya gak apa-apa banget. Asal cukup aja. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Betul. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan tapi kamu juga punya kegembangan. Ya gitu. Itu lucu ya. Kegungannya adalah pilihan. Gitu loh. Nah makanya kita percaya Bahwa sebenernya Makna puasa itu jangan dilupain Value nya niatnya apa Buat kamu karena kita juga sama kok Sama semuanya yang lagi nonton saat ini Mungkin ada moment juga kita suka euphoria Cuman Kita disini kan saling mengingatkan Buat yang lagi nonton sekarang Dan buat kami sendiri Untuk menyadari Bahwa Selebrasi yang tepat bagi kita Adalah selebrasi untuk keinginan kita Amin Itu dia yang menurut kami Jadi untuk teman-teman silahkan share di kolom komentar Makna bulan Ramadan Untukmu itu seperti apa Dan apa yang paling kamu ingin lakukan Saat Ramadan Jika pandemi ini berakhir Dan sharing juga nih Seremoni seperti apa Yang sudah kalian terapkan Atau selebrasi seperti apa Yang bermakna buat kamu Iya Dan jangan lupa juga untuk terus nonton kami Di Lintas Magna Dengan topik-topik lainnya Itulah Setiap hari Setiap hari Moskito Di setiap hari Selasa Jam 6 sore Dan jangan lupa Lintas Magna kini Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax